Seiring meningkatnya kasus COVID-19 menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha rumahan yang memproduksi minuman serbuk jahe merah. Seperti yang dirasakan Makmun Syari Puarga Dusun Citangkolo Desa Kujang Sari Kecamatan Langen Sari Kota Banjar, ia mengaku sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia hingga saat ini permintaan terhadap produk jahe merah presiden miliknya meningkat drastis. Usaha yang dirintis sejak 3 tahun lalu ini terinspirasi melihat potensi besar dari banyaknya rempah-rempah yang ada di sekitar rumah. Mulai dari jahe, kunir, kencur, kayu manis, merica, dan lainnya. Karena banyaknya khasiat bila dikonsumsi, maka dari itu mereka menciptakan yang instan agar masyarakat tidak perlu repot untuk membuatnya. Namun khasiatnya tetap ada. Bermula dari gagasan itu, kata Makmun, ia pun terus melakukan berbagai percobaan agar produknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang disebut instan berbahan dasar jahe. Ia pun mengungkapkan bila bahan-bahan yang digunakan berasal dari jahe merah, merica, kayu manis, gula aren, serta gula pasir. Permintaan produk sangat besar bahkan mereka sampai kewalahan. Sekarang saja mereka sedang memproduksi seribu bungkus untuk pesanan seorang konsumen, sehingga mereka harus lembur sampai pagi. Bila permintaan sedang banyak dan kondisi bahan baku sedang kurang, maka ia membeli keluar daerah seperti ciamis, pengandaran, dan daerah lainnya. Ia mengatakan jika masih di bawah 100 kg, mereka mengambilnya dari petani sekitar, tapi bila di atas itu mereka keluar daerah. Dalam sehari ia mengaku mampu mengolah jahe sekitar 30 kg atau sekitar 300 bungkus. Lantaran proses produksinya masih secara manual sehingga sangat bergantung pada situasi dan kondisi. Berkaitan dengan pemasaran, ia memfokuskan di wilayah periangan timur. Kendati begitu seiring berkembangnya zaman, daerah-daerah lain yang ada di Indonesia juga dilayani melalui marketplace. Seperti Tokopedia, Sopi, Lazada, serta media sosial. Bahkan beberapa konsumennya juga memesan langsung dari luar negeri meski jumlahnya belum begitu banyak. Produksi jahe minuman segar, jahe merah. Presiden, bahan pokok utamanya adalah jahe, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain, rempah-rempah. Ada kayu manis, ada merica, kemudian gula aren ataupun gula kawung dan gula pasir. Kita produksi sejak tahun 2018, jadi sudah 3 tahun berjalan ini. Alhamdulillah, kita dalam produksi mengalami peningkatan dari awal yang sedikit, kemudian masuk ke tahun 2019 itu ada peningkatan yang signifikan. Dan kebetulan dengan adanya COVID-19 ini permintaan dari jahe merah sangat-sangat tinggi. Ada yang lain, ada kunyit, kunyit juga dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya, diantaranya kayu manis, kemudian gula aren, dan garam, dan gula pasir. Jadi sementara baru 2 varian, jahe dan kunyit. Ini pas adanya corona ini peningkatannya sangat-sangat signifikan, bahkan kadang permintaan kita sampai kewalahan. Jadi stok yang ada di, apa namanya, di stok ini sampai kehabisan. Jadi kita selalu produksi tiap hari. Karena ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jahe itu menyehatkan, menghangatkan, dan bisa meningkatkan imunitas. Sehingga dengan adanya COVID-19 itu, jahe itu bisa mencegah, bahkan menyembuhkan dari orang yang sudah terkena COVID-19. Dan buktinya puluhan orang yang memang terkena, kemudian minta untuk dikirim, kita kirim, dan ternyata laporan berapa hari berikutnya mengalami kesembuhan. Dari berbagai sumber, pertama dari lingkungan, lingkungan kita berdayakan, jadi ada yang kisaran 10 kilo, 20 kilo, ya di bawah 100 kilo. Itu banyak dari lingkungan masyarakat yang memang sudah menyediakan dan kita tampung. Kalau kemudian permintaan meningkat, kita juga mencari bahan dari luar kota itu, sesuai dengan kebutuhan. Alhamdulillah di lingkungan lumayan ada lah gitu, jadi kita nggak kewalahan dan lingkungan ataupun masyarakat pun senang. Mereka bisa nanam, tidak bingung untuk menjualnya. Makanya mereka menanam, panen, langsung dibawa ke sini, saya beli gitu. Inspirasi awalnya karena memang melihat berbagai macam tanaman umbi-umbian, khususnya kayak jahe, kunyit, kemudian rempah-rempah yang lainnya kayak kencur, ataupun cikur, temulawak, dan lain-lain itu khasiatnya kan bagus sekali untuk kesehatan. Nah, makanya bagaimana caranya agar masyarakat itu senang dengan minuman itu, mau mengkonsumsi, tapi tidak kerepotan. Makanya mencoba bagaimana untuk menyuguhkan ataupun menghadirkan minuman yang siap seduh, siap saji. Jadi, yang kami siapkan itu sudah berupa serbuk instan. Jadi, 2 sendok, dengan tekeran 2 sendok, langsung pakai air panas dan siap diminum, tanpa harus dicampur yang lain, artinya sudah manis gitu. Nah, ini pun bisa ditambahkan dengan rasa yang lain, tapi dengan kreasi sendiri. Bisa untuk dengan teh, bisa untuk dengan tambah lemon, ataupun jeruk, bisa dengan susu, atau bisa dengan madu. Pokoknya, tambahan-tambahan itu rasanya lebih nikmat, lebih segar gitu. Alhamdulillah, untuk perizinan, kita juga tempuh, mulai dari, apa namanya, NIB, nomor izin berusaha dari KUKM, kita juga sudah, kemudian PIRT, kita juga sudah, kemudian, apa namanya, uji nutrisi, itu juga sampai ke IPB, kita sudah, semuanya sudah lengkap gitu. Untuk penjualan, pertama, lingkungan kota Banjar dan sekitarnya, itu menjadi prioritas periangan timur lah. Kemudian, karena sekarang jamannya, jaman medsos, maka kita lintas batas, jadi lintas kota kabupaten, lintas provinsi, sesuai dengan pertemanan, ataupun jaringan yang ada di, yang kita bangun melalui Facebook, ataupun melalui grup-grup WA yang ada. Itu menyebabkan. Ini persebarannya sampai kemana, Pak? Kalau persebarannya, Insya Allah, dari Aceh sampai dengan Kalimantan, Sulawesi, itu nyampe. Yang belum tinggal, daerah Papua belum, daerah Papua belum. Jadi kalau Pulau Jawa ini sudah merata, tiap kota kabupaten, Insya Allah, semua kota kabupaten sudah pernah, dan berulang kali banyak pelanggannya, itu di Pulau Jawa. Dari luar negeri? Dari luar negeri, sementara baru beberapa permintaan, itu sifatnya juga, apa namanya, masih terbatas. Belum, karena kita juga belum, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, ini sudah, apa namanya, sudah bagus itu. Harga, kita patok untuk harga umumnya itu 25 ribu rupiah, itu. Ada pun kalau yang mau menjual, ataupun menjadi reseller, kita kasih harga 20 ribu, per peaches, per bungkusnya, 150 gram. Ketahanan, karena ini bahan makanan, ataupun minuman yang kering, jadi bertahan cukup lama, minimal satu tahun itu kuat. Dengan catatan tidak bocor. Kalau tidak bocor, insya Allah aman lah. Setahun, bahkan dua tahun pun gak apa-apa gitu. Kendalanya, paling kita di masalah, apa namanya, packaging, kita memang, apa namanya, belum dikemas yang lebih, apa namanya, untuk kebutuhan yang saset, kita belum menyiapkan. Jadi, itu salah satu kendalanya, jadi, kita belum bisa masuk ke waru-waru secara luas, itu belum. Itu di masalah pemasaran. Nah, kalau di produksi, karena memang kita menggunakan, sinar matahari untuk pengeringannya, ini kalau pas hujan, memang agak repot gitu. Jadi, proses masaknya itu jelas, menggunakan perapian pakai kayu bakar, kemudian nanti pengeringannya, itu juga menggunakan sinar matahari di jemur gitu. Jadi, kita mulai dari bahan bakunya pun, tidak ada campuran jat-jat kimia, itu sama sekali tidak ada. Jadi, kayak pengawai, pewarna, perasa, tidak ada. Semuanya asli. Itu untuk bahan bakunya. Kemudian, prosesnya juga alami, dan pengeringannya juga alami, menggunakan sinar matahari. Memang dari pemerintah, khususnya dari dinas KUKM, ada perhatian secara khusus, juga kami dibantu juga, untuk pemasarannya, ke, apa namanya, retail-retail yang kayak supermarket, ataupun rumah-rumah makan, ataupun apotek, dan tempat-tempat yang lainnya, itu difasilitasi. Kemudian, cara, apa namanya, tampilan produk, kemudian cara pemasaran, dan sebagainya, memang dibimbing oleh dinas itu. Cuman, untuk dari sisi yang lainnya, terutama permodalan, belum ada. Usaha-usaha rumahan, ataupun hukum industri, ini sangat membantu terhadap masyarakat, terutama, mereka yang kena imbas, COVID-19, ini sangat-sangat membantu, usaha di rumah. Kemudian, yang kedua, bisa meningkatkan, ekonomi masyarakat. Di samping, ada, sinergi dengan lingkungan, karena memang, kami memproduksi juga, ketersediaan bahan, itu dari lingkungan. Muhafid, harapan rakyat, Banjar. selamat menikmati, dan menikmati. Terima kasih.